Oke, Kak Jafar, perkenalkan saya Wandi, saya nanti sedikit chit-chat mengenai apa yang, dinamika apa yang terjadi di Kongres ketiga ya. Ya. Selain mengangkat Pak Surya kembali sebagai Ketua Umum, sidang komisi-komisi itu membahas apa saja nih? Mungkin boleh diceritakan atau boleh dipapakan di sini. Halo, Mas. Sinyal saya atau sinyalnya Mas ini? Sinyalnya putus-putus ya? Iya, tapi nggak tahu sinyal siapa. Kayaknya sinyal di sini deh, sebentar. Lagi di mana ini? Oke, sekarang aman, Kakak? Aman, aman, aman. Oke, Kakak, sidang komisi-komisi itu membahas apa selain mungkin yang gongnya kan tadi Ketua Umum, terpilih kembali Pak Surya kembali 5 tahun depan? Kongres Nasdem ini kan dibagi 3 komisi. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi prinsip pada Kongres ketiga partai Nasdem ini. Oke, Kakak, tabu-tabu dulu. Kameranya agak kebawah kan dulu, biar kelihatan. Oke. Ini? Cocok, pas? Nah, sip. Cocok, cocok. Ya, 3 komisi. Gini ya, ada 3 komisi, tapi sebelumnya seluruh komisi itu mengacu pada beberapa hal yang menjadi prinsip kita pada Kongres kali ini. Yang pertama itu pro-perempuan. Nah, Kongres kali ini spesial. Kita buat secara khusus bahwa setiap peserta atau orang yang mendapatkan mandat dari struktur partai itu 30 persennya perempuan. Nah, jadi ini adalah Kongres yang, kalau di undang-undang partai politiknya memenuhi syarat ya. Kira-kira kan 30 persen perempuan. Nah, kali ini kita bikin minimal 30 persen perempuan. Saya sih belum cek berapa, tapi menurut saya lebih dari 30 persen. Yang kedua ada tentang Go Green. Pro-lingkungan, kelestarian lingkungan. Kita lihat di arena Kongres ini, kita semacam melarang secara keras peredarnya botol-botol plastik atau mengurangi sampah-sampah plastik sehingga Artina Stem secara aktif turut serta untuk menghadang lah ya atau ikut serta sangat perhatian dalam aksinya menanggulangi, mengurangi isu perubahan iklim, pemanasan global dan lain-lain. Karena kita sadar, sebagaimana Bung Karno bilang, budaya daerah, budaya kesenian-kesenian tradisi, bahkan tradisi-tradisi di daerah itu merupakan taman sari untuk kebudayaan nasional. Maka kemudian kebinekaan itu menjadi kekuatan Indonesia. Ada tiga prinsip itu sebenarnya. Lalu di komisi-komisi itulah yang diterjemahkan, mengacu itu diterjemahkan. Komisi ada Komisi ADRT, kemudian ada Komisi Rekomendasi, dan ada Komisi Program Aksi. Komisi ADRT sebagaimana sebuah organisasi kita selalu melakukan pemutahiran tentu saja, mengupdate perkembangan-perkembangan, dan kemudian merancang bangun organisasi ke depan seperti apa dengan melihat, merefleksikan situasi hari ini, dan memproyeksikan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga aturan-aturan kepartainan kita itu bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman. Baru yang kedua, ada Komisi Rekomendasi. Komisi Rekomendasi ini, karena tema besar Kongres kali ini adalah sinergi membangun bangsa, kita harapkan ada enam poin penting rekomendasi yang disampaikan tadi pada penyampaian pleno hasil komisi. Menurut saya itu adalah sumbang sih pikiran Partai Nasdem untuk pemerintahan selanjutnya. Sehingga apapun yang nanti menjadi program pemerintah, bisa juga melihat itu sebagai pokok-pokok atau gagasan-gagasan Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem selalu menyuarakan ini adalah partai yang didahului oleh gagasan-gagasan, sehingga kemudian baru kita duduk untuk aksi. Yang ketiga, itu ada program aksi, ini kita susun, Komisi susun bersama SC menyusun, kemudian disempurnakan dalam beberapa rapat, Komisi itu beberapa hal yang secara langsung akan dikerjakan oleh struktur partai, oleh anggota DPR RI, DPR RI Provinsi, dan DPR RI Kabupaten, serta nanti mungkin kita punya kader yang menjadi kepala daerah pada pilkada serentak ini. Ada beberapa hal yang akan kita kerjakan secara simultan terus-menerus, sehingga keberpihakan Nasdem atau Nasdem itu benar-benar berada di tengah rakyat. Itu kira-kira tiga hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan dalam tiga komisi. Boleh dibocorkan kira-kira secara langsung apa yang dikerjakan begitu, yang mungkin yang sekarang ini terjadi? Untuk di program aksi, umpamanya ya, sudah di launching Pak Surya sebelumnya, sebenarnya ketika SC menyusun rencana-rencana kerja itu, Pak Surya mengatakan ini kita launching saja dulu, sub-launching, ke struktur, nanti baru kita tindak lanjutin menjadi keputusan Kongres. Pemahanya sanitasi bersih, sanitasi sehat untuk sekolah di Indonesia. Kalau Mas pernah jalan-jalan ke banyak daerah, masuk mau ke toilet sekolah itu, itu, aduh, ampun mama ya, bagaimana rasanya kan? Masuk saja sudah susah, keluar, selalu menjadi tempat terkotor. Selalu menjadi tempat terkotor. Padahal, ini jargonnya adalah restorasi kita mulai dari sanitasi, restorasi kita mulai dari jamban, itu mencerminkan bagaimana kebersihan, kesehatan kita bersama, gitu, sebagai warga negara, bisa tercermin dari sanitasi tersebut, itulah kemudian sanitasi sehat untuk sekolah. Nah, ini setelah kita susun, kita lihat bahwa anggota DPRD-DPRD existing, terutama yang terpilih kembali, kita minta memberikan, sudah menginventarisasi, kita sudah menginventarisasi, kira-kira di seratusan kabupaten, mereka minimal menjadi fasilitator untuk perbaikan itu di dua sekolah per satu anggota DPRD. Kita sudah akan jalan langsung, setelah Kongres itu yang pertama. Yang kedua, Nastem akan menginisiasi bersama kader-kadernya ada rumah pangan untuk rakyat, rumah pangan rakyat. Minimal satu kecamatan satu. Ini kita bicara ketahanan, kita bicara ketersediaan, kedaulatan pangan, sehingga pangan-pangan lokal kita, kan kita ini sekarang menjadi seragam semua, pangan-pangan lokal kita bisa hidup kembali sebagai kebutuhan dasar. Ada itu di program aksi dan beberapa hal lainnya yang bisa sesungguhnya. Ada air untuk rakyat, itu juga karena kita paham sekali bahwa air itu menjadi kebutuhan dasar. Nah, bagaimana Partai Nastem kemudian melalui kader-kadernya memperjuangkan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses air bersih yang menyehatkan, gitu lah. Gitu kira-kira, Mas. Ada beberapa hal. Selain itu ada hal-hal terkait internal, kita membangun struktur, bagaimana kemudian kader-kader Partai Nastem ini memang benar-benar bisa berbuat hal-hal yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Oke, menarik. Restorasi dimulai dari sanitasi, itu menarik sekali. Ya, dari Jambang. Restorasi dimulai dari Jambang. Tuh, bayangin. Karena kita bisa, kalau kita bisa benahi itu, yang aduh, ampun mama itu, mungkin kita bisa berhasil, kemungkinan kita berhasil di tempat-tempat yang lebih biasa, besar kemungkinan, gitu. Oke, Kak Jafar, saya coba ke Kongres lagi, ini kan nanti akan ditutup oleh Prabowo rencananya. Memang sudah confirm atau seperti apa? Dan apakah sebelum penutupan juga ada kegiatan lain? Sekarang sedang berlangsung itu bedah buku, Restorasi Indonesia. Yang kedua, kita sudah itu untuk kader-kader yang masih bertahan sambil menunggu nanti waktu penutupan, gitu, yang tidak jalan-jalan, tapi mau bertahan di arena Kongres, kita bikin bedah buku sampai jam 5 mungkin nanti. Kemudian ada yang kedua, kita sedang menayangkan film, judulnya Demi Kursi. Demi Kursi itu tentang perjalanan beberapa caleg partai Nasdem untuk mendapatkan kursi pada pemilu 2024 yang lalu. Niat apanya? Hal ini kita lakukan, yang penting itu bagaimana kita memetik pembelajaran dari pemilu 2024 yang hampir semua orang ya, semua pengamat, semua ahli hukum, semua politisi, melihat ini adalah pemilu paling, paling, ya paling lah, paling brutal, paling banal, paling mencemaskan, bahkan mungkin setelah setelah terpilih pun caleg itu belum yakin apa yang terpilih, karena akibat banyaknya proses politik di bawah yang tidak ada dalam perkiraan-perkiraan kita sebelumnya. Ada yang itu bisa nyaksikan, kursi gitu. Bisa, sekarang sedang berlangsung jalan, boleh datang, nonton, kita nikmati film itu, kemudian pembicaranya juga banyak, bisa kita lihat bersama gitu, sebagai pembelajaran, ini tuh pembelajaran publik, bukan pembelajaran untuk Mas Dem, kalau Mas Dem kan tentu sudah belajar dari situasi ini. Oke, oke. Kakak, kira-kira apa makna dari kehadiran Prabowo nanti setelah dibuka oleh Jokowi dan sekarang ditutup oleh Prabowo dan kemarin juga sempat datang juga Bapak Anies nih, mungkin bisa dijelaskan di sini. Gini, tema ini kan temanya sinergi membangun bangsa. Jadi, Pak Turinia di pidato pemukanya sudah menyatakan kita akan mendukung pemerintahan yang baru, kita akan bersama pemerintahan yang baru untuk mensukseskan seluruh visi, seluruh misi, seluruh program-program pembangunan ke depan karena posisi itu akan sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan lain-lain. Sehingga capaian-capaian atau peningkatan-peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat bisa kita lihat dengan dukungan-dukungan itu. Jadi, ini bagian dari proses bagaimana Nasdem ikut serta dalam mendukung sepenuhnya apapun apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan berikutnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, oke. Nah, kakak, ini saya coba masuk ke pidato pasurya tadi sebelum ditutupan. Ini pidato penunggungan dan diawali dengan cukup apa ya, istilahnya subtil ya. Bagaimana dia sudah tidak mudah lagi, tidak bisa berjalan cepat. Nah, ini kira-kira apa yang tergugah dari kader-kader Nasdem dengan pidato Pak Surya yang penuh perenungan ini? Pak Surya itu memang menjadi perekat lah ya bagi seluruh pengurus, bagi seluruh anggota, bagi seluruh kader partai Nasdem untuk memperjuangkan nilai-nilai dan program-program politik yang kita gariskan. Kalau secara alamiah memang Pak Surya boleh mengatakan tidak mudah lagi, tapi pada prosesnya namanya pemimpin mau mudah atau tua akan memberikan inspirasi untuk yang dipimpinnya Pak Surya kan pemimpin tertinggi Pak Nasdem itu sudah diputuskan tadi, maka ke depan tentu saja apa yang menjadi arahan Pak Surya, apa yang menjadi pandangan-pandangan politiknya, praktek-praktek politiknya akan menjadi teladan atau contoh bagi kader dan anggota untuk melakukan hal-hal yang tepat dan baik untuk masyarakat. Kita yang tidak bisa kita tolak itu waktu, bergulirnya waktu, kan kita tidak bisa tahan itu. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak bisa tahan. Saya merasakan apa yang disampaikan Pak Surya itu, dengan segini, saya akan berjalan cepat. Berjalan tidak mungkin cepat. Jangan-jangan yang mudah pun tidak secepat Pak Surya. Itu kan soal pikiran dan soal gagasan, soal visi dan pandangan-pandangan ke depan. Oke. Selain soal usia yang tidak mudah lagi, Pak Surya juga tadi membahas soal kaum oportunis nih, kira-kira. Dan disini juga ada menyebut juga soal petualang partai. Nah, dari dua kata itu kira-kira diterjemahkan apa nih oleh teman-teman atau mungkin juga kader Nasdem yang sekarang masih setia? Saya menganggap ya, tadi duduk di situ, di media pimpinan sedang menganggap Pak Surya sedang memberi warning, sedang memberi pelajaran buat kita, bahwa keteguhan sikap, bahwa loyalitas dalam mempertahankan nilai-nilai politik itu jauh lebih penting daripada sekedar kesempatan untuk lompat sana, lompat sini. Karena Pak Surya selalu berpidato dan mengatakan bahwa kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan umum harus kita letakkan jauh di atas kepentingan pribadi. Nah, dalam konteks itu, saya menganggap bahwa pesan itu untuk selalu mengingatkan kita, eh, kamu pengurus Nasdem, eh, kamu anggota Nasdem, ini loh nilai kita. Kita itu kepentingan umum ini di atas kepentingan kita masing-masing. Sehingga kamu nggak perlu lompat sana, lompat sini. kalau kamu yakin dengan nilai ini, percaya dengan ini, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh loyalitas, ya, kita jalankan sama-sama. Itu pesan yang sangat ini, yang sangat reflektif sebenarnya, sangat mendalam kepada seluruh yang hadir dan juga pengurus partai dan anggota partai yang tidak sempat hadir pada kongres tadi, jika nanti bisa menonton videonya. gitu. Oke, oke. Terakhir, Kakak Jafar, bagaimana nih persiapan pilkada setelah putusan MK dan sudah di-PKPU-kan baru-baru ini? Dan hari ini juga sudah mulai pendaftaran ya? Ya, sudah mulai. Ada strategi baru dari partai Nasdem untuk menyikapi PKPU yang baru ini? tidak berubah banyak. Saya rasa kita paling berubah dari 514 kabupaten 37 provinsi yang melakukan pilkada. Saya rasa kita tidak banyak perubahan. 20 daerah saja tidak. Tapi itu dinamika bukan hanya karena MK tapi juga karena memang faktual kita memberikan rekomendasi pada calon, ada yang dia tidak mampu membangun koalisi untuk syarat dan lain-lain. Ada yang memang sampai batas akhir tidak memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang maka kemudian kita berpindah. Itu biasa dinamika itu. Tapi kalau strategi bagaimana memenangkan menurut saya yang pertama adalah kita ingin tentu kita berpikir bahwa bagaimanapun pilkada serentak 2024 ini haruslah sukses. Bukan hanya untuk Nasdem tentu saja. Tapi yang pertama sukses dulu yang sukses untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin daerah yang punya integritas yang punya kapasitas dan yang mampu mendorong kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Minimal dia mampu memperjuangkan mengaplikasikan seluruh visi dan misi serta program yang ditawarkan saat kampanye. Itu yang menurut saya itu yang paling penting dari proses pilkada ini. Yang kedua bagaimana cara memenangkan setelah ini mungkin Mbak Pilu yang baru Nasdem nanti kan ini sekali lagi tadi Pak Surya baru dianggap jadi kota umum belum mengurus belum mengumumkan susunan pengurusannya. Nanti tentu akan melakukan langkah-langkah yang pertama ikut memonitoring proses kampanye para kandidat dan mungkin juga ikut kampanye dan merumuskan pola-pola pemenangan yang berbeda di setiap tempatnya. Karena kalau sama artinya kan sudah copy-paste itu. Jangan-jangan tindakan A tepat di tempat A tapi tidak tepat jika dilakukan di tempat C. Nah itu yang kita akan susun secara detail sampai hari ini bukan kita tapi itu yang akan kita tutun sebagai partai dan kemudian menjadi panduan bersama-sama. Gitu Pak. Kira-kira berapa hari lagi pengumuman untuk pengurusan ini? Nah itu Pak itu cuman Pak Surya yang tahu kalau kalau Kongres kalau Kongres 2014 seminggu setelahnya Pak Surya mengumumkan kalau Kongres 2019 saat dikukuhkan beliau mengumumkan nah ini kita kasih dikasih waktu biar Pak Surya merenung komposisi yang terbaik segala macam lah untuk apa untuk minimal mampu meningkatkan peran partai nasib lima tahun ke depan kita tunggu saja kita tunggu saja makanya gitu Mas oke terima kasih Kakak Jafar waktunya dan kesempatan yang ngobrol Kakak Jafar yang sebelumnya Sekretaris General JPP Partai Nasdem terima kasih Makasih Mas Terima kasih Semoga acaranya sukses sampai akhir penutupan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih